Saya Yogi Rizky Andahar pada seluruh peserta Forum Discussion Group kali ini yang tentunya saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Pak Ono. Jadi Gio ini guru saya dulu waktu kuliah, Gio. Dan saya sering diospek. Jadi makanya... Jadi kalau tadi udah pagi-pagi-pagi udah begitu, jadi makanya kita harus pelan, Gio. Takut kuala-alak saya dengan Pak Ono ini. Benar, setuju Pak Pak Gio. Jadi banyak banget ya kisah sukses story-nya beliau nih sama anak-anak didiknya. Jadi seangkatan saya ini ada beberapa yang jadi IT expert karena beliau. Jadi emang pahalanya ini terus ngalir ya Pak Ono. Mudah-mudahan begitu ya. Kemudian yang kedua, selamat datang buat rekan-rekan yang mengikuti webinar ini atau Forum Discussion Group ini. Memang ini dikhususkan bagaimana kita harus bisa mengantisipasi security kita gitu ya, in terms of company, in terms of perusahaan kita yang kita sedang jalankan sekarang gitu ya. Karena kita tahu bersama, kemarin saya sempat sharing ya. Jadi FGD ini adalah FGD yang kedua. FGD yang pertama sudah kita laksanakan di minggu lalu dan pesertanya luar biasa gitu ya, luar biasa banyak. Dan ketika selesai malah request lagi gitu ya. Kalau yang belum ikut, kalau bisa ikut. Makanya kita buat lagi. Dan ini khusus area timur Pak Ono gitu ya. Jadi teman-teman, pelanggan korporat, telkomsel yang juga berbisnis terkait dengan, apa namanya, katakanlah punya branch yang banyak, financial institution gitu ya. Atau terkait dengan issue security ini, kita invite saat ini di sini gitu ya. Dan mungkin juga yang saya hormati dan saya bangga juga, Mbak Melly nanti ya yang akan sharing terkait ininya kita, solusinya kita, semoga FGD ini bisa kita selami bersama gitu ya dan kita bisa mendapatkan manfaat. Sedikit ini aja kata pembuka bahwa, ya kita tahu sama tahu ya, kemarin saya cerita juga ya, karena Ukraina sama Rusia perang, jadi yang naik itu bukan cuma harga minyak goreng sama kelangkaan solar ya. Jadi yang juga terjadi kenaikan itu, katanya jumlah cyber attack ya, yang terjadi termasuk di Indonesia gitu ya. Dan baru-baru ini recently kita tahu sama tahu, BCA, ada issue juga gitu ya, terkait dengan security-nya gitu ya. Dan ini juga menjadi highlight sekarang, apa namanya, bagaimana security ini menjadi faktor utama gitu ya. Terutama perusahaan-perusahaan yang terkait dengan financial institution, pasti itu. Karena bagaimanapun sekarang jamannya digital dan rata-rata kita juga udah mulai jarang ya, ngambil duit di ATM, transaksi kita semua dengan transaksi digital. Artinya security end-to-end level ini harus menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua mungkin di perusahaan Bapak ada juga bikin aplikasi internal dan kemudian dipakai oleh katakanlah karyawannya gitu ya. Dan yang nggak kita sadari, handphone-handphone karyawan kita banyak malware-nya gitu ya. Yang akhirnya malah meng-attack sistem di perusahaan kita dan itu bisa berimpact. Nah hal ini yang sebenarnya awareness ini yang kita sedang bangun saat ini. Terima kasih juga Pak Ono gitu ya. Nanti Pak Ono akan nampilin simple case, apa namanya, bagaimana hacker itu bekerja gitu ya. Emang tampangnya Pak Ono udah kelihatan hacker dari awal ya. Dari tampangnya udah masuk gitu ya. Jadi makanya ini menarik banget dan Alhamdulillah dan semoga FGD kali ini bisa memberikan manfaat kita semua dan Telkomsel siap untuk memberikan solusi tersebut. Itu aja Gio, terima kasih. Mohon maaf lagi Pak Ono, banyak dosanya nih. Jadi sekalian penghapus dosa di Bobon kali ini gitu. Baik. Terima kasih Pak Yogi atas greeting speech-nya. Bapak-Ibu dengan begitu banyak.